Om Swastiastu Salam Indonesia Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada Kita berjumpa lagi dalam acara dialog khusus Dan kali ini Pemirsa akan berkesempatan Mendengarkan langsung dari Salah satu pakar ekonomi Bali Dan beri adalah Putra Bali Bapak Wiraguna Bagus Oke Om Swastiastu Bapak Wiraguna apa kabar Baik Senang sekali bisa berdialog bersama Bapak hari ini Dan mudah-mudahan pemirsa Di rumah nanti bisa mendapatkan Bekal untuk melangkah di tahun 2017 Jadi kondisi ekonomi Indonesia di 2016 Itu seperti apa pak? Kondisi Perekonomian Indonesia Tidak terlepas dari perekonomian dunia Seperti kita ketahui Perubahan begitu cepat dan Masih sekali Kekuatan Amerika sudah beralih Kepada China dan India Sehingga Dominasi China begitu kuat Dalam bidang ekonomi Yang juga terpengasuk Mempengaruhi Indonesia Indonesia yang Hampir 70% Ketergantungan ekonomi Dengan China Sangat tinggi Itulah sebabnya Dengan pemerintahan Jokowi Ini ada Dua kendala utama Yang pertama adalah Pemerintahan Jokowi ini Mewarisi suatu periode Pemerintahan yang lalu Dari enam presiden Dengan beban utang yang hampir Mencapai 500 triliun Atau 30% dari APBN kita Yang kedua Kendala yang terbesar Yang tidak kalah pentingnya adalah Bahwa 30% lagi Bawaan utang dari Subsidi yang selama ini berlangsung Kurang lebih hampir 250 triliun Dan 30% lagi Beban APBN adalah Untuk biaya operasional Tenaga kerja Mumpun Semua lembaga Termasuk PNMS Sehingga Jokowi mewarisi Keterbatasan-keterbatasan Yang cukup drastis Yang harus disiasati Karena jatuh temponya Utang pemerintah tahun ini Sudah mendekati 500 triliun Harus diselesaikan Keterbatasan anggaran ini Menyebabkan pemerintah Gerakannya untuk membangun Dengan revolusi mentalnya Agak Ada hambatan Terutama yang berkaitan dengan Keinginan pemerintah Untuk meningkatkan infrastruktur Di berbagai daerah Di pelosok Indonesia Dengan keterbatasan itu Dilakukanlah upaya-upaya Tingkat Extra Ordinary Dengan melakukan Tax amnesty Sampai dengan Upaya-upaya penciutan Anggaran operasional Untuk wilayah-wilayah Pemda, Pemprog Dan pengeluaran dari Lembaga Lembaga Pemerintah Lainnya Nah, hal-hal ini Juga tidak banyak Bisa menolong Dari sisi struktur keuangan kita Apalagi Saat ini Defisit Kerajaan pembayaran Maupun Kerajaan perdagangan Masih Antara plus dan minus Kerajaan perdagangan Alhamdulillah Sekarang sudah Bisa positif Nah, kondisi ini Menyebabkan Mempengaruhi Kebijakan Dari Target ekonomi Indonesia Yang tadinya 6,4% Untuk pertumbuhannya Tidak bisa tercapai Kita hanya Paling banyak Sampai 5,2% Dari 6,4% Ya Hanya 5,2% Itu Indonesia Bali masih beruntung Masih di atas Nasional 5,3 5,4% Faktor apa Kira-kira Yang membuat Bali Bisa Lebih tinggi Dari nasional Ini ada kabar baik Berarti Pemirsa Bali ini Blessing Ini guys Karena apa Bali dari dulu Sudah menjadi Taksunya Ataupun Menjadi Barometer dunia Terutama dalam Pariwisata berbudaya Nah Kesempatan itu Menyebabkan Tingkat Pertumbuhan Di Bali itu Menjadi lebih tinggi Dari nasional Disamping itu Bali ini Menjadi ikon dunia Untuk Tujuan wisata Tidak hanya dunia saja Termasuk Domestik Apalagi Sarana Pelabuhan udara Yang sudah memadai Untuk 80-90 Flight per hari Yang langsung Dari berbagai daerah Medan Bandung Sumatera Dan seterusnya Yang menyebabkan Bali ini Menjadi bebannya Luar biasa Disamping Prospeknya Pertumbuhannya Bisa dinaik Bebannya luar biasa Sehingga Perlu Dilakukan langkah-langkah Yang luar biasa Juga Kita tidak boleh Terlenang Bali Nah menarik sekali Langkah-langkah Yang luar biasa Tadi yang Pak Viraguna Maksudkan Itu kira-kira apa Pak Karena ini akan menjadi Penting Untuk didengarkan oleh Pemirsa di rumah Sebagai Kiat Sukses Di 2017 Untuk usahanya Untuk ketahanan Ekonomi secara Keseluruhan Untuk Bali Kenapa saya katakan Bali harus melakukan Langkah-langkah luar biasa Langkah luar biasa Karena di era Revolusi mental Yang sedang Dijalakkan oleh pemerintah Kita sudah melihat Tokoh-tokoh Yang sudah melakukan Aktif Di bidang masing-masing Yaitu gubernur DKI Gubernur Jawa Tengah Gubernur Jawa Barat Gubernur Jawa Timur Dari 34 provinsi Di Indonesia Bali Yang menjadi ikon Dari 34 provinsi ini Tidak bisa melakukan Aspek-aspek Langkah-langkah ekonomi Yang biasa-biasa Harus luar biasa Satu Memiliki pemimpin Yang betul-betul Punya Visi yang Mumpuni Berkarakter Dan Menjadi teladan Kalau istilah balinya Kita sebut Pemimpin yang Raja Resi Raja Resi Raja Resi Di satu sisi Dia mempunyai Holistik Dalam pemikiran Dan kebebasan Akan Hal-hal Yang bersifat Materi Tapi di lain sisi Dia menjadi panutan Dan menjadi Rule model Dari Para pengikutnya Jadi pemimpin Yang sudah Bisa Menjadi Teladan Yang patut Kita miliki Atau Pemimpin Yang dilingkungin Oleh suatu Tim ahli Yang kita kenal Dengan istilah Bagawante Yang memang Ahli di bidangnya Ahli politik Ahli ekonomi Ahli Bisnis Dan ahli Sosial Puntik Dan keagamaan Spiritual Spiritual termasuk Ini yang akan Memberikan Nilai-nilai Wisdom Bali Yang demikian kuat Dari sejak zaman Dahulu kala Kalau kita tidak Melakukan Langkah-langkah Extraordinary Dari kepemimpinan Dari Cara menangkal Dan mengawal Bali Supaya tetap Tidak menjadi Beban Yang begitu Berat Bagi kita Semua Karena Sekarang Bali Sudah overloaded Bali Selatan Terutama Tidak ada Pemerataan Dan semua Bisa masuk Bali Berarti Kebutuhan Bali Kedepan itu Disamping Sinergi Antara Masyarakat Dan semua Stakeholder Kepemimpinan itu Benar-benar Memegang Peranan Jadi Agar ketahanan Ekonomi Bali Terbentuk Dan Satu nilai Yang tadi Bapak sampaikan Bahwa Kekuatan Bali Masih tetap Di Pariwisata Budaya Dan sinergi Dengan sektor lain Misalnya Sinergi dengan Pertanian Begitu Kalau Pariwisata Berbudaya Ini tidak Saya jaga Dengan Local Wisdom Dengan Karakternya Yang berbasis Trihita Karana Dan Catur Purusa Arte Sekarang Sudah Cenderung Alih Kepada Pariwisata Yang lebih Banyak Bernuansa Happiness Happiness dalam arti Hiburan Modern yang konsumtif Itu kurang cocok Berarti dengan Bali Ini Apalagi ada beberapa Ancaman Bahwa Terjadi Kanibalisme Terhadap Usaha-usaha Lokal Oleh Usaha-usaha Besar Yang Tanpa Ada Perangkat-perangkat Penangkal Membantu Memfilter Memfilter Semua Boleh masuk Sehingga Sekarang Pergeser menjadi Pariwisata Kuliner Pariwisata Mais Yang Sudah Menjadi Pergeseran Begitu Pesat Sebenarnya Tetap Pariwisata Budaya Yang harus Dikuatkan Terkait Ini Sebagai Penutup Pak Wiraguna Mohon Memberikan Pesan Ini Terkait Tadi Bapak Menyampaikan Harus ada Kekuatan Karakter Baik dari Pemimpin Dan semua Stakeholder Dan tentunya Peran Pemirsa Di rumah Akan Sangat Dibutuhkan Untuk Membangun Ketahanan Perekonomian Bali Di 2017 Mungkin Bisa Disampaikan Pesan Dan Himbawan Untuk Pembangunan Karakter Yang Dibutuhkan Untuk Ketahanan Ekonomi Bali Di 2017 Itu Pak Wiraguna Himbawan Dan harapan Kami Tentunya Di 2017 Bali Maupun Warga Bali Baik Calon Pemimpin Bali Tidak Boleh Lagi Menganggap Bali Itu Sebagai Suatu Yang Biasa Biasa Saja Kita Harus Betul Betul Bisa Mengawal Bali Dengan Secara Luar Biasa Dengan Mencoba Meng Koordinasikan Menyamakan Persepsi Di Antara Kita Siapapun Calon Yang Mempunyai Kriteria Untuk Memimpin Bali Yang Bisa Menjadi Role Model Bisa Menjadi Panutan Dan Mempunyai Jiwa Petarung Untuk Mengawal Bali Yang Demikian Luar Biasanya Dari Sisi Trihita Karena Maupun Aspek Aspek Spiritual Lainnya Tetap Bisa Terjaga Sehingga Pariwista Budaya Yang Menjadi Ikon Kita Sejak Dulu Tetap Terjaga Itu Kesatu Yang Kedua Yang Tidak Kalah Pentingnya Bagaimana Sumber Daya Manusia Bali Bisa Berubah Menjadi Manusia Masih Yang Berkarakter Beretas Kerja Dan Mempunyai Semangat Juang Jadi Contoh Contoh Lingkungan Masing Untuk Bisa Berprestasi Dan Mengangkat Bali Yang Kita Baik Terima kasih Banyak Pak Wiraguna Kebersamaannya Dalam acara dialog Khusus di penghujung Tahun 2016 Pemirsa Bali TV Dimana pun Berada Demikian Tadi Bincang Bincang Kita Dan Mudah-mudahan Ini Menjadi Bekal Bagi Anda Di rumah Untuk Menjalankan Usaha Termasuk Juga Memikirkan Ketahanan Ekonomi Bali Secara Umum Karena Seperti yang Disampaikan oleh Bapak Wiraguna Bahwa Tetap Sektor Primodona Untuk Perekonomian Bali Di 2017 Masihlah Pariwisata Budaya Yang Membutuhkan Ketahanan Karakter Yang Membutuhkan Jati Diri Masyarakat Bali Yang Harus Dibangun Dan Disinergikan Dengan Semua Sektor Yang Ada Jadi Pariwisata Bersinergi Dengan Pertanian Dengan Sektor Sektor Yang Lain Juga Mudah-mudahan Dialog kita Hari ini Memberikan Inspirasi Untuk Kemajuan Ekonomi Anda Di Tahun 2017 Dan Kami Pamit Saya Jerojumi Om Shanti 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 Om